Bupati Kutai Timur Ismu Nandar meninjau Danau Wisata Alam Danau Sapan Indah di Desa Tadoan, Kecamatan Sandaran, Senin 10 Februari 2020. Menurut Bupati Ismu Nandar, Danau Sapan Indah potensial sehingga direncanakan menjadi objek wisata baru bagi wisatawan baik dari Kalimantan Timur maupun regional dan Indonesia. Ismu Nandar menjelaskan, danau yang sangat menarik ini berada di atas pegunungan dengan air yang bening. Danau ini dikelilingi oleh hutan-hutan perawan bumi Kalimantan. Jamat Sandaran Tahir Pengkang menyampaikan asal-usul namanya berasal dari banyaknya ikan sapan yang hidup di danau tersebut, tapi ia berharap nantinya Bupati memberikan nama yang sebenarnya. Danau ini bakal menjadi ikan Desa Tadoan, Sandaran, dan juga Kutai Timur. Kedepan, danau tersebut menjadi tempat wisata yang asri. Bakalan ada kolam ikan dan tempat pemandian. Rencana di sekitar danau akan ditanami tumbuhan langka sebagai edukasi dan penelitian seperti kerantungan. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.